rotary dryer merupakan alat pengering yang berbentuk silinder dan bergerak secara berputar yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dari bahan solid dengan cara mengalirkan udara kering dari elemen atau gas shiver rotary dryer rotary dryer memiliki beberapa komponen seperti yang pertama drum pengeringan drum pengeringan digunakan sebagai tempat pengeringan bahan hasil panen yang terbuat dari plat baja yang dirol dibentuk tabung silinder dimana pada bagian dalam drum pengeringan terdapat sirip-sirip pengaduk dan poros pengalir aliran panas dari tungku pembakaran yang kedua ada pipa pengalir uap panas pipa pengalir uap panas berbentuk pipa yang dilubangi untuk meneruskan uap panas dari tungku pembakaran yang ketiga ada rangka dudukan mesin pengering rotary yang keempat ada kinjer angin sebagai pengaktif elemen pemanas pada bagian dalam pipa pengalir uap panas pada mesin pengering rotary prinsip kerja rotary dryer rotary dryer bekerja dalam aliran udara melalui porosilinor suhu 1200 hingga 1800 derajat Fahrenheit akan tetapi mesin pengering ini seringnya hanya memanaskan hingga suhu 400 hingga 900 derajat Fahrenheit saja pemasukan dan pengeluaran bahan-bahan dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan akibat dari gerakan pengetar gerakan berputar putaran lubang umpan dan gaya gravitasi sumber panas pada mesin ini berasal dari uap listrik gas, batu bara, dan minyak tanah debu hasil rotary dryer ini dikumpulkan dengan alat scrubber dan penangkap air elektrostatis sistem kerja pengeringan pada mesin rotary dryer dilakukan sistem pemutaran secara berulang kali sehingga yang mengalami proses pengeringan tidak hanya bagian atas saja melainkan seluruh bagian atas dan bawah secara bergantian pengeringan yang dilakukan mesin ini lebih merata dan lebih banyak mengalami proses penyusutan selain itu mesin rotary dryer mengalami proses pengeringan berulang-ulang selama hampir 1 jam tanpa dihentikan proses pengeringannya mesin pengering ini terdiri atas beberapa unit silinder di mana bahan yang basah akan masuk pada ujung yang satu dan bahan yang kering akan keluar di ujung yang lain proses pengeringan itu terjadi ketika bahan sudah dimasukkan dalam tabung silinder yang kemudian diputar secara bersamaan karena itulah aliran panas dapat mengalir dan terkontak dengan bahan tersebut keuntungan dan kerugian rotary dryer keuntungan penggunaan rotary dryer diantaranya adalah dapat mengeringkan baik lapisan luar maupun dalam dari suatu padatan penanganan bahan yang baik sehingga menghindari terjadinya atrisi proses pencawuran yang baik memastikan bahwa terjadinya proses pengeringan bahan yang seragam atau merata efisiensi panas tinggi operasi sinambung instalasi yang mudah menggunakan daya listrik yang sedikit kekurangan dari penggunaan rotary dryer diantaranya adalah dapat tersumbat walaupun rantai dan pemunggul dapat mengurangi hal itu dapat menyebabkan reduksi ukuran karena erosi atau pemecahan karakteristik produk kering inkonsisten efisiensi energi rendah perawatan alat yang susah banyak komponen yang dipakai dan tidak ada pemisahan debu yang jelas selamat menikmati semoga berikutnya Terima kasih.